Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan bmscom pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara ganti keyboard laptop atau netbook asus x200 ca ya x200 ca karena dia keyboardnya banyak yang copot tombolnya tuh bisa dilihat nih ada beberapa tombol yang hilang jadi bagaimana cara gantinya ikuti terus langkah-langkahnya berikut ini Ayo kita buka dulu baut yang ada di bagian belakangnya ya hai 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 sini juga ada bautnya karetnya dibuka dulu karet sini dibuka dulu selamat menikmati setelah bautnya copot semua kita tinggal angkat tutupnya pelan-pelan bisa dilihat ini langsung kebuka ya lalu disini kita buka fleksibel keyboard dan touchpadnya ini ada disini ya sudah kita cabut biasanya sebelum dipasang kita coba tes dulu ya keyboardnya biar enggak dua kali kerja takutnya udah kita pasang kita solder ternyata enggak fungsi pasang dulu fleksibel keyboardnya lalu kita coba nyalakan laptopnya disini saya akan ngetesnya pakai notepad ya apakah angkanya keluar semua apa enggak kalau pengen lebih bagus bisa pakai keyboard tester ini bisa dilihat dia ternyata fungsi semua tombolnya jadi kalau kira-kira udah fungsi semua kita tinggal pasang keyboardnya kita matikan dulu ya kita coba lagi keyboardnya buat barunya ini tadi tadi kita coba oke dan ini nih kita tinggal ambil keyboard lamanya buka tarik aja pelan-pelan pelan-pelan hati-hati takutnya pada atas atau apa di sini keyboard lama sudah berhasil dicopot ya lanjutnya tinggal kita pasang keyboard barunya ya ini bawahnya dikasih tatakan enggak apa-apa nih apa aja biar agak tinggi bebas tatakannya apa aja untuk mempermudah lalu keyboard barunya kita pasang ya nah disini kami juga sudah menyediakan solder ya jadi nanti fungsinya solder untuk nyolder atom-atomnya ini supaya nempel ke keyboard pastikan semuanya masuk biar nanti keyboardnya tidak manjleb ke dalam ya atau biar presisi kanan melihat pastikan semuanya itu harusnya ya hai 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 pokoknya semua sisi yang ada atom menonggolnya kita solder hai 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 nih bisa dilihat dia presisi ya tidak ada tombol yang manjeleb ke dalam tidak ada yang manjeleb ke dalam langkah selanjutnya pasang lagi fleksibel keyboard dan fleksibel touchpad nya ya nah kalau sudah terpasang kita tutup lalu kita tutup pastikan terapet ya ininya presisi kalau udah tinggal kita baut belakangnya pasang semua baut yang tadi ok 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 usahanya tadi cuma satu jadi mending kita saya lihat teman-teman presisi ya tidak manjeleb ke dalam dia nongol ke atas kalau masanya enggak pas dia keyboardnya bakalan manjeleb ke dalam ini jadi atasnya itu enggak rata apasih selamat menikmati